Intro Ultimatum, dua opsi yang saya berikan Poldak Menterjaya memberikan dua opsi Yang pertama menyerahkan diri atau akan kita tangkap Tadi malam sekitar pukul 1 Tadi pagi sekitar pukul 1 Tiga orang dari kelima orang tersebut Menyerahkan diri ke Poldak Menterjaya Yang pertama atas nama Haris Ubadila Sebagai Ketua Panitia Kemudian yang kedua Atas nama Idrus Ya, Idrus Yang ketiga Atas nama Ali Alwi Alatas Ketiga orang tersebut Dibawa bersama-sama dengan pengacaranya Mendatangi Poldak Menterjaya Menyerahkan diri kepada Poldak Menterjaya Tetap kita laksanakan dengan kegiatan protokol kesehatan Ketiga-tiganya kita lakukan tes swab antigen Dan hasilnya adalah negatif Kemudian pukul 2 Kita lakukan pemeriksaan Terhadap yang bersangkutan Juga Kita beri kesempatan Kepada yang bersangkutan Untuk memang melakukan istirahat-istirahat Pagi tadi kita lanjutkan lagi Pemeriksaan Terhadap yang bersangkutan Ketiga orang tersebut Sekarang masih Dilakukan pemeriksaan Nanti kita tunggu Hasilnya seperti apa Karena memang dipersangkakan Untuk di Pasal 93 Di Undang-Undang Tentang Karantina Kesehatan Kami cuma mengharapkan Yang dua lagi Yang sampai dengan saat sekarang ini Belum menyerahkan diri Untuk segera menyerahkan diri Kami yang kalau ketakam Jelas ya Secepatnya Oke Terima kasih